Bikin lapar autentik, lapar terus! Happy Birthday, Happy Birthday, Have a Happy Birthday Bikin lapar, autentik, makin asyik, kuih 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 Besti, gak berasa ya, bikin lapar udah menemenin kalian selama 4 tahun lamanya Nah di hari yang spesial ini kita mau melendingkan makanan yang super legendaris di hadapan kalian Mulai dari persotoan, roti legendaris yang bikin nostalgia Do celang, lumpia basah, cungkring, asinan jagung dan semuanya Ada di bikin lapar spesial autentik legendaris hari ini So, pastiin ya buat kamu semuanya harus nonton bikin lapar Bikin lapar, lapar terus! Besti, besti! Kali ini kita ada di toko roti tertua yang umurnya lebih tua dari negara kita Toko ini bernama Delisius Bakery yang ada di Jalan Mawar, Kota Bogor Berjualan dari tahun 1940 Toko roti yang dikenal dengan Delis Bakery ini gak pernah berubah Saat masuk ke toko ini, terpajang roti-roti jadul di antara senyah Hmm, yang pastinya membuat aku bernostalgia kembali ke masa kecil Roti yang dijual Delisius Bakery ini masih memakai resep dari jaman Belanda Dan gak ada perubahan sampai sekarang Bikin lapar, antetik! Tetap, antetik! Besti! Waduh! Gak berasa kita nemenin Besti-Besti yang ada di rumah 4 tahun kurang lebih ya kan? Bayangin kita 4 tahun nyuap depan Sipi ya Besti ya Buat kalian ngiler terus Betul! Lamer terus! Dan secara spesial, hari ini adalah temanya autentik Jadi hari ini kita bakal ngajak Besti-Besti yang ada di rumah Bener banget! Untuk nge-review, untuk kenalan sama tempat makan-tempat makan yang bener-bener autentik, legendaris Nah ini salah satunya adalah tempat roti di Bogor Ini tuh bener-bener autentik banget Dari mulai gedungnya aja ini kayak, udah kayak, ini jualan apa enggak sih sebenernya? Ini vintage ya, mungkin kalau orang lihat, kok tempatnya maaf ya? Kok tempatnya agak-agak begini gitu ya sebenernya? Karena ini adalah hatinya Tapi ini, kita rasanya Besti-Besti bener-autentik Delisius Bakery Roti gambang Roti gambang itu adalah, biasanya kalau orang-orang umum bilangnya itu adalah ganjerel Iya, Ci ya? Ganjerel, coba kita lihat ya Sari Tuh, sedikit padet ya Maaf, Cik, aku makan ya, Ci Bismillah Untuk rasa manisnya, bikin agih Dia nggak terlalu manis Jadi kayak pas gitu, guys Ini aroma kayu manisnya bener-bener kecium banget, Besti Auto bikin nostalgia ya Roti-nya itu padet, bukanya kerap ya Dan biasanya kalau orang tua-orang tua, sambil dicucur ke teh Coklat-nya, tapi ya Dan ini adalah? Gula seri nggak pake Gula apa? Gula aren Gula aren, makanya warnanya coklat ya Dan ini tau nggak, ini adalah kue-kue yang saya ditemukan warung-warung ya Bener Dan ini udah jarang ya Jarang Sain gambang ada apa lagi? Ada apa lagi? Ini nggak apa lagi? Ini udah, Pak Perancis Oh, bagot ya? Roti Perancis Roti buaya juga loh, Besti Ini lihat, wuih Dan yang bikin-bikin tel kenal ya Katanya Cici itu di sini jarangnya memang nggak pernah pake pengawet ya dari dulu sampai sekarang Gimana bisa? Cuma tiga hari Atau tuasanya Tiga hari, Pak tahan Lihat ya Ini kue banget Kita coba ini Ini bener-bener kehormatan ya Kita bisa nyobain roti yang bener-bener otentik dari dulu sampai sekarang nggak berubah rasanya Oh my god Ini beneran Ini padat banget Tapi pas dimakan lembut pisar Untuk rasanya Dia tuh beda sama roti-roti sekarang yang memang modern kita cobain Tapi nggak ada pengawetnya loh Ini asli banget loh Rasa butternya juga bener-bener wangi banget ya Nggak yang tepungan banget ya Nah di sini juga besti ya Ini aja yang klasiknya di sini Ini mereka juga bikin roti-roti yang siap makan Buat... Besselernya tuh gambang sih Besseler gambang Oh ini di sini apa aja sih? Ci, ini lihat Ya itu manis aja Ini roti kuno juga, tapalan kuda Oh, tapalan kuda Menteja nih ya Lihat guys, ini isinya pisang sama keju Nggak, pisang coklat Oh, pisang coklat Oh, pisang coklat Roti piscoknya bener-bener bikin jatuh cinta Coklatnya langsung ambiar di mulut Besi, ini enak banget loh Yang pisang pake coklatnya Kalau ini nggak ada isinya, ak Iya, manis aja Ini manis doang Alanya dibulain ya Terosan Wah, ini enak dong Enak banget nih sih, Besi Besi Aduhh Gusti Aku mau cobain lagi Aku nggak tau ini siapa Pas aku cek makan coklat Jangan kasih tau Aku mau ngebak Biar berapa autentik mulut kita Iya nggak sih? Soalnya inget ya Aku kalau makan ini Pas kake nenek aku tuh masih Bukan muda Aku masih muda apa? Aku masih kecil gitu TK Iya, terus mereka juga Masih gini Coba ini ya Bismillahir, Mam Ihh Long hot days In the shade of fire Ini tuh autentiknya lagi Adalah apa? Selain nanasnya Cik Selain nanasnya bikin sendiri Selain nanasnya Selain nanasnya beda Dari yang lain Asal langsung segera adakan gitu Jadi endol surendol Tak endol-kendol Nah Sekarangnya Bu Dianjalan Perasaran juga Yes Jualan apa aja disini ya Tempatnya tuh bener-bener vintage banget Autentik banget Oh dia tuh banyak semilan Dia ada ketan ya Terus juga ada ini Apa namanya warung? Gula aren Gula Coba nggak? Dan ini tau nggak? Ini udah jarang banget kue-kue kayak begini beneran Kita coba ini ya Besti Bismillah Marimam Aduh Empuk banget Empuk Basah Wangi, manis Dan aduh Dan Besti ya Aku tuh suka banget sama Cici ini ya Ternyata si Delisius ini ya Mereka tuh punya tes Rasanya itu emang Gak terlalu manis Gak terlalu sweet Ini ketahuan banget Kalo makan-makan yang autentik ini Pasti mereka tuh stay banget dengan Citarasa mereka yang dari awal sampe sekarang tuh masih konsisten ya Bener Nih guys Dia ada masanya kue cincin Kalo di Betawi penyebutannya cincin Kalo di Sunda, Bogor dan sekitarnya Beneran kue Ali Guys Ali tuh bukan nama orang ya Tapi dulu Ali tuh ada cincin Cincin Tuh ya Tepung Dari tepung Pake gula merah Diuleni dulu Bener Begitu dia diambil gula satu-satu langsung Dicetak gitu Tepung terigu Dicampur sama tepung beras Jadi dia tuh kayak adonan cucur Tuh Ya cuya Tapi liat nih yang aku suka Kue zaman dulu tuh masa Ada inginnya PS Ada cap-capnya Ketua nasi nih ya Lucu tau Iya kan Ini kecang hitamnya ya Pihaknya juga Gak asal-asal Besti Rasanya endul Lembut Manis Dan Hmm so yum Yaudah Besti ya Karena ini spesial Ulangan bikin laper Authentic Kita langsung aja rating Dari 1-10 Untuk makanan Authentic Yang ada di Bogor Ini perlu banget kalian dan makanannya Enak sekali ya Kita akan rating Untuk delicious bakery Yang ada di Jalan Mawar Bogor Nah dari 1-10 Ratingnya adalah 10 Yeay Terus Terus sukses ya Cip Terus sehat terus Bisa memproduksi makanan-makanannya udah hampir punah Bener ya Pokoknya sukses selalu ya Tandanya di rapor APRO